Intro Halo kolor, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Wayne dan punya senang sekali hari ini Selamat menikmati video untuk kalian semua teman-teman Dan di program ini saya akan meramalkan Ya bagaimana El Rumi sama Siva Haju ke depannya Karena banyak sekali yang nanyain tentang hal itu yang lagi rame ya Kita akan lihat, tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang ya Untuk Ramalan Sodiak, Ramalan Sio maupun Ramalan Artis ya Kalau Ramalan Artis biasanya berifest saja Tapi kalau Sodiak dan Sio itu tiap hari selalu ada ya Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya tentang perasaan-perasaan mereka Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal juga pribadi ke saya Pengen curhat langsung dari segi jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara Pengen nanya, kok aku sama dia cocok nggak? Kok aku keuangannya gimana di tahun ini? Kok aku sama pasangan aku kira-kira bakal nikah nggak? Nah misalnya mau nanya seperti itu silahkan DM ke Instagram saya.marcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah perceraian, rumah tangga, udah dujung tanduk, penat sama kehidupan kalian Atau mungkin kalian tuh kayak bimbang, nggak tahu arah mau curhat ke siapa Nah pengen konsultasi silahkan DM ke Instagram jangan lupa di follow ya Yang nggak punya IG silahkan ke WA ya Nomernya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Saya cek lu kartunya, nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Bagaimana tentang El Rumi sama si Fahaju ya Tentang hubungan mereka ya Karena ini lagi rame banget dibahas orang di mana-mana gitu ya Netizen lagi heboh menjodoh-jodohkan mereka Cocok nggak sih sebenarnya mereka ya Di kartu yang pertama Ini saya lihat disini ada kartu 4 of 1 ya 4 of 1 tuh ada 4 tongkat 1, 2, 3, 4 gitu ya Jadi kalau meja, kalian tahu meja ya Apalagi meja yang di sekolah itu Bangunya, apa? Mejanya tuh kan kakinya ada 4 Nah kalau kakinya 3 kan jadi nggak seimbang ya Nah kalau kakinya 4 kan jadi seimbang, nggak goyang Nah jadi gambaran saya ini 4 of 1 adalah simbol suatu keseimbangan yang baik Kalau gambaran saya sih dari kartu yang saya lihat Kecocokan mereka bagus ya Untuk El Rumi sama si Fahaju Entah kenapa kalau saya lihat kok mereka saling melengkapi Kayak gitu aja Ya mungkin dengan karakternya El yang seperti itu Dengan karismanya El yang seperti itu Ini mungkin membuat si Fahaju kayak Menemukan sosok yang berbeda aja Intinya seperti itu ya Ya seperti ada pencerahan Seperti ada temen baru Seperti ada suasana baru gitu ya Yang dimana kayak suasananya kok beda ya Nah kayak gitu ya Mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu juga Yang saya lihat dari kartu saya Tapi dari segi kecocokan dari kartu saya Forbond ini adalah kartu yang bagus Dalam suatu keseimbangan dalam hubungan Hubungan kalau nggak seimbang kan percuma ya teman-teman ya Jadi kayak berat sebelah gitu ya Jadi ibarat kata kayak ya ada yang kurang aja lah pokoknya gitu Tapi kalau saya lihat untuk El sama si Fahaju Gambaran saya ya Seimbangannya bagus ya Dari karakternya El sendiri Yang memang orangnya terlihat tegas juga ya Karakternya seperti itu Terlihat berwibawa juga Ini mungkin membuat ya Yang tadi saya bilang Suasana baru buat si Fahaju juga Ini di kartu yang pertama Nanti kita akan lihat lagi di kartu-kartu yang berikutnya Nanti masih ada beberapa kartu nih Kita akan lihat lagi Tapi akan saya acak lu kartunya teman-teman Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua ya Muncul kartu apa nih ya Di kartu yang kedua ini Tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang kedua ya Di kartu yang kedua saya lihat disini ada kartu 7 of cup ya 7 of cup ini melambangkan ada 7 piala Piala adalah sebuah suatu perasaan Jadi kalau gambaran saya sih Kalau dibilang perasaan nyaman ada diantara mereka Perasaan apa namanya Yang pengen ketemu Pengen ngobrol Pengen curhat itu ada Gambaran saya seperti itu ya Yang saya lihat sih L nyaman sama Siva Yang saya lihat seperti itu Dengan adanya Siva ini bisa menjadi penyamangat buat L lah Intinya gitu ya Jadi L juga Ibarat kata punya teman baru aja Bisa jalan bareng gitu ya Intinya kayak gitu Curhat bareng Ya perasaan nyaman yang saya lihat ada Untuk L sama Siva ya Ya awalnya berawal dari perasaan yang nyaman Kayak gitu Berawal dari perasaan yang memang nyambung dulu Ya kan orang kayak gitu ya Jadi nanti kalau udah nyambung udah nyaman baru Biasanya ke arah jadian Arah ngomongin nanti married dan sebagainya Nantilah masih jauh kalau ngomong masalah itu Tapi secara perasaan kalau aku bilang sih Kenyamanan mereka sama-sama ada Yang saya lihat seperti itu ya Siva nongkap ini adalah simbol suatu Perasaan yang memang Ya pengen ketemu lah gitu Ada perasaan tangan kalau lama gak ketemu Kalau gak komunikasi Kalau gak kontak kayak gitu ya Kalau kalian nyaman sama orang gimana sih gitu ya Pasti kayak gitu kan Rasanya pengen ngobrol Gak ada topik juga diobrol-obrolin apalah gitu ya Intinya kayak gitu Ya tapi karakter mereka berdua Kalau saya lihat nyambung Nyambung banget karakter mereka ya Seperti itu ya Dan secara kesetiaan juga Siva Ju sebenarnya orang yang memang Kalau saya lihat kesetiaannya tinggi gitu loh Dan L Rumi pun juga orangnya Kesetiaannya juga tinggi Yang saya lihat seperti itu ya Ya kalau udah satu gak mau Gontak ganti pasangan lah Bukan tipe karakter orang yang memang Main-main gitu Gontak ganti pasangan gak L tidak seperti itu Kalau menurut rawangan saya ya Tidak seperti itu gitu Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya lagi ya Kira-kira akan ada kartu apa yang keluar Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen personal reading ke saya Pengen dirama langsung ke saya juga Kayak gini Pengen nanya perasaannya Gimana kok aku sama pasangan Apakah dia sama aku tulus Apakah dia cuma main-main Nah misalnya gitu ya Nah silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwet Gak pengen curhat-curhatan juga Secara personal Pengen nanya masalah Keuangan usaha yang cocok Pengen nanya tentang diri kalian Gimana ke depannya Nah silahkan DM juga ke Instagram Jangan lupa follow Atau yang gak punya IG bisa ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Karena banyak yang nanya Apakah mereka bisa jadian kok Apakah mereka bisa lanjut ke hubungan yang serius Oke Tanpa berlama-lama Langsung aja ya Di kartu yang berikutnya Saya lihat disini ada kartu Ten of Cups ya Nah ini kartu bagus banget nih Ada simbol piala Ada simbol pelangi Ada simbol dua orang sedang berpelukan Ini menandakan akan ada hal baik terjadi Ya Kalau gambaran saya sih Ini potensinya gede banget Untuk mereka bisa jadian Yang saya lihat seperti itu Ya Baru dekat aja udah banyak yang gosipin Baru dekat aja udah banyak yang ngomongin Banyak yang ngejodohin gitu ya Intinya kayak gitu Tapi kalau gambaran saya Karakter mereka nyambung Ya Jadi potensi untuk mereka jadian Itu gede banget gitu Ya Karena yang saya bilang Suasana baru buat si Pak Haju Suasana baru juga buat L Ya Saya lihat seperti itu Dan kenyamanannya Kelihatan Ya Dari segi kenyamanan Dari segi Apa namanya ya Komunikasi gitu ya Nyambung dan lain sebagainya Ya Mereka saling seimbang lah Gambaran saya Sama-sama di dunia entertain Gitu ya Tapi yang jelas Karakternya L ini Karakter tegas ya Maksudnya Kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B Seperti itu Konsisten ya Konsisten Intinya kayak gitu ya Nah Jadi kalau gambaran saya sih Potensi untuk jadiannya itu Tinggi Yang saya lihat seperti itu Tinggi banget ya Ya mudah-mudahan aja sih Bisa sampai kejenjang yang serius Atau kepelaminan sekalian Gitu ya Oke Keseimbangannya sih bagus Kalau dari kartu saya Yang saya buka Ini kartunya sih bagus-bagus ya Ya mudah-mudahan aja Segeralah Jadian gitu Karena mungkin banyak Netizen yang sudah menanti Tentang keseriusan hubungan mereka Kayak gitu ya Nah namanya Orang pacaran mah Ya bebas lah ya Masih bisa memilih-milih Yang mana yang terbaik Mana yang cocok Mana yang gak cocok Kayak gitu Tapi kalau dari segi Karakter yang saya lihat Mereka sih cocok banget gitu Ya karena RL-nya juga Orangnya dewasa juga sih Yang saya lihat seperti itu Oke dan buat kalian yang pengen Konsultasi juga secara pribadi ke saya Pengen curhat langsung Dari segi jodoh kalian Rumah tangga Keuangan Kok gak nikah-nikah Kapan nikahnya Misalnya gitu Kok mau nanya Kok aku udah punya Eh udah 5 tahun Belum dapet keomongan Kira-kira Hamilnya kapan Nah nanti kita bisa lihat Dari kartu tarotnya Makanya yang pengen konsultasi Dan pengen diramal pribadi Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen ya Jangan lupa di follow Yang gak punya Instagram Silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian terus mendapatkan notifikasi Dari channel Youtube saya Terima kasih banyak Nama saya Marcel Wen Dan sukses selalu buat kalian semuanya Sukses buat El Rumi dan juga Siva Haju Sampai jumpa di video-video berikutnya Thank you Terima kasih Terima kasih